Intro Assalamualaikum Anda menyaksikan topik terkini, saya Novia Putipama Pemirsa gara-gara sebuah ponsel terbakar penumpang pesawat Alaska Airlines dievakuasi saat pesawat baru mendarat Sejumlah penumpang dilaporkan mengalami cedera ringan Penerbangan pesawat Alaska Airlines nyaris celaka Menyusul sebuah ponsel milik penumpang tetiba terbakar sesaat pesawat baru mendarat di Seattle, Tacoma, Amerika Serikat, Senin malam waktu setempat Saat pesawat berhenti dan pintu dibuka, bantalan peluncur langsung mengembang Satu persatu penumpang dievakuasi keluar pesawat karena kondisi kabin penuh asap Sejumlah penumpang mengalami cedera ringan Sementara dua orang yang mengalami luka-luka dirawat di rumah sakit setempat Jurubicara Alaska Airlines menjelaskan saat ponsel terbakar dan mengeluarkan asap Awak pesawat menggunakan alat pemadam api ringan untuk memadamkannya Ada 128 penumpang dan enam awak yang berada dalam pesawat Alaska Airlines yang terbang dari New Orleans ke Seattle Pemirsa demikian topik terkini Saksikan program kami selanjutnya Saya Novia Putihpama Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!